Karena kalau hitungan di atas kertas harusnya untung besar Kambing tuh kayaknya bisnis misteri Sejarah di atas kertas tuh kalau orang ngitung kayaknya untung gitu Tapi banyak orang gagal bisnis kambing loh Betul, iya itu Halo ketemu lagi dengan saya Putut Ea Kepala Suku Mojo Kita sekarang ini ada di Sinatria Farm Ada suara kambing terdengar Dan kami kru Mojo disini mengunjungi seorang Apa sebutannya Mbak? Peternak pengusaha Apa ya? Saya peternak deh Peternak Mbak Vita Trisnadewi Asli Jogja Mbak? Asli Jogja Dulu kuliah di mana? Di UGM, S1, S2 di UGM S1, S2 di UGM? Fakultas Peternakan Peternakan Iya Dan sempat mengajar di Universitas Mula Warman Universitas Mula Warman Jadi lulus kuliah S1 langsung Enggak Kuliah S2 Lulus kuliah S1 Saya kan kebetulan magang lah di beberapa temen yang punya riset ya Saya emang dari dulu senengnya kan riset awalnya Oke Seneng riset terus waktu itu kita Ada keluhan konsumen dan segala macam kita bantu riset kan Semua yang terkait dengan produk peternakan Nah terus beberapa Sampai tahun berapa ya? 2004 Nah 2004 kebetulan ada rekrutmen besar-besaran kan CPNS waktu itu 2004 Kalau Anda masuk berarti 9 Saya masuknya 94 S1 nya S1 nya Dan waktu itu belum ada syarat dosen itu harus S2 Oke Jadi saya masih S1 posisinya Terus karena rekrutmen besar-besaran Di tahun 2004 itu? Iya Oh 2004 Dan ibu saya sangat berharap salah satu anaknya ada yang meneruskan orang tuanya jadi PNS Jadi PNS Iya gitu kan Terus akhirnya ya diantara kakak dan ataupun adik itu yang paling memungkinkan untuk diintervensi kayaknya cuma saya gitu kan Yang lainnya kalau suruh banting setri jadi PNS kok kayaknya gak mungkin gitu kan waktu itu Ya udah lah Akhirnya saya daftar terus keterima di Mula Warman sama Rinda Itu masuk ke 94 kan penerimanya 2004 Iya Berarti lulus tahun berapa itu? Lulus 99 itu sampai 2004 ya itu tadi Kegiatan riset Oh di kampus? NGO Oh Ya pokoknya ikut proyek-proyek ini lah freelance lah ya Tapi NGO nya gak spesifik pertanian atau peternakan ya Tapi riset yang dikerjakan rata-rata pertanian peternakan Oh gitu Nah produk lah olahan Olahan pangan Nah terus berapa tahun mengajar? Sampai 2014 Terus kok kepikirannya keluar atau gimana tuh prosesnya? Anak sakit Jadi anak sakit saya butuh fokus banget lah waktu itu Karena sakitnya itu istimewa banget kan Oke Dia tiba-tiba matanya gak bisa diyat gitu Salah satu matanya Anak pertama Anak pertama Dan ya dokter waktu itu glukom mungkin gitu Wah ya jangan langsung glukom bagi saya kan Gak ada sejarah glukom di rumah saya juga kan Terus akhirnya Udah lah pokoknya Itu setelah ini ya setelah proses yang panjang ya Karena awalnya kan dia gak bisa lihat warna awalnya itu Terus Dia posisinya kan dipondok ya Saya bawa pulang Saya ini kan Di Salah satu rumah sakit deket rumah lah Terus kemudian dikasih vitamin Saya balikin lagi dia ke pondok kan Hari itu pas lagi ada jadwal bila diri Dia ikut ya namanya juga Sekolah kan Waktu itu usia SMP SMP Terus Kok besoknya dia bilang Sekarang udah gak kelihatan lagi bentuknya Kalau kemarin kan cuma warnanya aja yang hilang kan Jadi bentuknya juga hilang Udah samar-samar gitu Kayak TV rusak gitu Aduh gitu kan Akhirnya kita bawa pulang Terus langsung Ternyata dari rumah sakit dirujuk ke Sarjito Di Sarjito itulah mulailah Saya harus fokus kan Ya pilihannya kan Kalau berobat itu Kalau gak Jakarta kan Jogja Jakarta saya gak ada Gak ada keluarga yang deket lah waktu itu kan Harus Harus ke Paling deket tuh Bogor Udah lah di Jogja aja kan ada ibu juga Jadi Saya milih Jogja Pengobatan di Jogja Cuma kan seminggu Tiga kali lah Saya tuh ke Sarjito kan Gak mungkin juga Kalau ngajar jarak jauh terus Waktu itu belum kepikiran daring ya Kayak hari ini Mungkin kalau ada daring Mungkin ya Beda ya Gak ada senang krihafal Mungkin ya Itu terus akhirnya Ya hati kecil saya yang gak Aduh kok kayaknya saya gak Gak nyaman lah gitu Akhirnya saya mengajukan Waktu itu awalnya Saya mengajukan cuti sebenarnya Cuma memang kondisinya kampus sedang merekrut besar-besaran Oke Mahasiswa Kondisi di Kalimantan itu Dinas peternakan diisi oleh orang pertanian Bener-bener kekurangan Sedina peternakan disana Nah ini kan Pemprov Merekrut besar-besaran Untuk disekulahkan di jurusan peternakan Seperti Oke Sehingga saya juga kebayang sih Sama Pak Rektor waktu itu Lagi banyak kerjaan Minta cuti lah Minta apa Jadi saya juga memahami itu Tapi kan Posisi saya juga gak mungkin Kalau saya lanjutkan gitu Ya biar tenang Udah lah Saya tanya sama suami Kalau saya resign gimana Terus lah yang mau Yang mau jalanin siapa kan gitu kan Toh kerja juga gak ada yang nyuruh Kayak gitu kan Waktu itu kan Ya udah kalau gitu saya resign ya Ya yang penting siap menghadapi keluarga gitu Karena kan Pasti ibu bapak saya berat gitu kan Cuma awalnya emang digadang-gadang Ya inilah yang bisa gitu kan Terus akhirnya ya udah saya resign Udah tenang lah Fokus ke anak saya Ya gitu Itu tiga tahunan lah Kalau saya gak salah Itu baru bisa pulih Bisa pulih lagi Kembali lagi Nah setelah anak saya sembuh Kan jadi gak ada kegiatan Iya berarti tahun 2017-an ya Iya sekitar 2016-2017 lah 2016 2016 itu gak ada kegiatan Terus jadi ada kegiatan Gangguin suami Kan suami pastinya masih disama Rinda Oh gitu Sampai sekarang Oh sampai sekarang Sampai sekarang Jadi kan Nah ini lama-lama ya Apa gak ada kegiatan yang bisa dikerjakan oleh peternakan gitu kan Ya Ada gitu Ya waktu itu saya awalnya Invest Invest ke Salah satu alumni juga Alumni UGM Ya oke Ini peternakan juga Dokteran hewan bahkan Oke Tapi mengelola peternakan Mengelola peternakan kambing Oke Dan kita menggunakan Ya tadi kembalinya saya Gak punya dana lebih kan Sehingga kita cari kerjasama dengan siapa Waktu itu kita pakai kandang shelternya BPDB BP BPDB kan Apa tuh mbak kepanjangnya Kalau Balai Badan penanganan bencana itu loh Oh Jadi kalau merapi gak ada apa-apa Kan kandangnya kosong Oh Pulang kan Nah tapi kalau Kalau dia merapi ada sesuatu kan Ternak udah turun Nah kita pakai kandang yang dipakai itu kan Kan kosong Kayak sekarang-sekarang ini kan Nah Ada juga ya Ini merapi kan Agak mau melep Proses meletus ya Yang lima kilometer dari puncak kan Rata-rata ternaknya udah dibawa turun Ternaknya dibawa turun ya Nah kalau itu kan Apa namanya Akhirnya saya pakai itu Terus selama Gak sampai satu tahun Habis 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 duitnya Atau habis ternaknya Ternaknya itu kurus banget Pokoknya saya belanja Lebih dari 50 juta lah waktu itu Belanja untuk ternak saja Ini masih sama yang teman Iya masih yang tadi itu Saya invest tadi itu Oh berarti selain invest Memang ngurus Saya gak ngurus Jadi saya bener-bener Cuma invest doang Oke oke Karena waktu itu saya juga masih Ya kan masa pemulihan anak saya kan Masih harus bolak-balik Macem-macem gitu Ya saya invest aja Dan ternyata Ya ada banyak Kurus-kurus kan Terus Dia konflik dengan temannya juga Akhirnya Ya udahlah Kita tutup aja ini semua Biar kita berakhir dengan baik Jadi kayak gitu Saya gak mau Terus kemudian pertemanan Jadi gak bagus kan Akhirnya Kita tutup Dan kita panggil Saya panggil jagal Sama jagal Waktu itu dihargai 4 juta Keseluruhan ternak saya itu Jagal? Iya Terus saya bilang Dari berapa ekor ternak Kira-kira Berapa ya Sekitar 14an Yang tinggal Kayaknya tinggal 14an Tinggal 14 Ya dihargai 4 juta Karena saya tanya Kok cuma 4 Yang lebih Nah ini kan nanti Paling larinya ke tengkleng Tinggal tulang-tulang berserahkan Karena kurus ya Karena kurus banget Kurus dan lemes gitu Nah ini saya Ya udahlah Tengkleng balunya Enggak ada Tetelannya Nah itu akhirnya saya Agak Ya mau gak maulah ya Itu kan duit tabungan Ramah gitu kan Suami saya liat gelagat Saya terus akhirnya Udah nyerah kah gitu Ya enggak lah Mana ada nyerah Dananya laku 4 juta Laku 4 juta Jadi kan duit Tapi uangnya gak saya ambil Saya serahkan ke yang lola Maksudnya yang Oh berarti Nol lah ya Nol Kembalinya Karena saya gak mau juga Ada ketidaknyamanan kan Misalnya udah pokoknya Ini sebagai pelajaran saja Jadi ingat-ingat Sebagai Oh enggak Yang besok lagi Jangan sampai terulang Ke yang lain Gak gitu Ini seperti itu Oke Terus Akhirnya Terus Ya tadi Saya ditantang lagi Sama suami tadi kan Oh gitu Gitu aja nyerah kan Gitu Oh enggak gak nyerah Terus masalahnya dimana Masalahnya Saya gak punya duit Dikasih duit lagi Sama suami saya bilang gini Uang itu mengikuti ide Kamu punya ide apa Terus saya bilang Ada dong banyak Saya bilang gitu Saya punya keinginan ini Ini saya jelaskan Apa waktu itu Yang masih bisa diingat Saya waktu itu Saya gak mau kapok Dengan ternakan Sebagai alumni peternakan Saya pas saya tertantang Masa iya sih gagal Dan saya itu kan Bukan cuma alumni peternakan Tapi saya juga dosen peternakan Ini kan keterlaluan banget Tapi kan bukan pebisnis Makanya saya bilang Enggak lah Saya gak mau gagal Saya harus tunjukkan Bahwa saya bisa Yaudah Idenya apa Saya pengen Dari kegagalan itu Saya bermimpi itu Pengen bikin Ya semacam sekolah Beternak Yang orang lain Pokoknya gak boleh gagal Sebagaimana yang saya Saya gagal juga Karena kalau hitungan Di atas kertas Harusnya untung besar Harusnya Harusnya untung besar Karena kan yang saya pelihara itu Kambing perah Jadi untuk Harian tenaga kerja Kan bisa diambil dari Jualan susu gitu kan Sehingga anakan tuh Bener-bener full itu Keuntungan bersih Tapi memang ya mbak Kambing tuh kayaknya Bisnis misteri deh Nanti Saya memang banyak tanya Baiklah Mbak sediara di atas kertas tuh Kalau orang hitung Kayaknya untung gitu Tapi banyak orang gagal Bisnis kambing Betul Iya itu Nanti saya akan banyak tanya Oke baiklah Nah itulah Akhirnya kan Saya Terus suami saya Pokoknya Intinya kalau suami saya itu Lebih banyak Membebaskan Tapi kayak Kayak main layangan ya Oh ini kebablasan Tarik lagi Gak bisa kamu bikin sekolah Wong kamu aja gagal kok Harus berhasil dulu Baru bikin sekolahan Dia bilang kayak gitu Akhirnya saya bilang Oke kalau gitu Saya buktikan saya bisa Terus Saya bikin Sinatria Farm Awalnya Sinatria Farm itu kan Tadi saya Saya punya ide Apa tuh ternyata ini Idenya Ya pokoknya saya bikin Ternakan terintegrasi Dengan pertanian dan sebagainya Jadi intinya Ada ternak Ada Kita zero waste Konsepnya zero waste Apa? Zero waste Zero waste Oke Semua orang itu Sangat tertarik Perangkat desa Semua tertarik Ini maksudnya Perangkat desa di Godian Di seluruh wilayah Di JIE Saya kan persentangan itu Kemana-mana Rata-rata dibantul Kayak gitu kan Cuma masalahnya Langkah desanya gak ada Karena rata-rata Kalau di Jogja kan Karena kita memang Masih harus Men-support ini ya Pabrik gula kan Jangan sampai tutup lah Pabrik gula kita nih Yang lainnya udah pada tutup kan Udah gak giling kan Masa ya Madukisme mau gak giling Jadi kalau di Jogja itu kan Rata-rata untuk Untuk tebu kan Untuk tebu Kas desanya untuk tebu Akhirnya Oh jangan menyerah Udah lah pokoknya nanti Tapi kan itu daerah bantul ya Iya Dan disini juga Rata-rata juga sama sih sebenernya Beberapa Atas sini banyak tebu juga? Bukan untuk tebu Tapi untuk yang lain Oh ya Nah terus akhirnya Udah lah nanti kita Pasti akan dipertemukan Dengan orang yang sevisi Dengan kita gitu Hanya Entah gimana ya Saya juga gak kenal Dengan mas Wahyu kan Beliau kaur sosial disini Saya jelaskan gini-gini Cocok mbak Dia bilang gitu Karena beliau kan Pembina Slemania kan Oh Jadi Ikutlah di dalam Krunya itu kan disitu Yang dibina anak muda Terus ketemu anda Karena anda Slemania juga Atau Gak ini Gak apa ya Setelahnya ya Gak di skenario juga Oke Jadi ya Namanya orang runtang-lantung Kayak kebingungan gitu Ketemu lah sama orang yang Siap nolong kan Nah akhirnya Ketemu beliau Kemudian beliau menawarkan Pakai tanah pelunggu saya aja Karena dia kaur sosial Iya Dia kan dapet jatah 8000 meter kan Pakai itu aja dulu gimana Gak usah sampai 2 hektare dulu Oke gak masalah Oh berarti kebutuhannya Sebetulnya 2 hektare Untuk integrated farming Iya betul Nah terus Kesana Dan beliau kan memang Tuan tanah ya Rencananya 8000 itu kan Cuma tanah pelunggunya dia Rencananya kalau itu Nanti udah jalan Tanah punya simbahnya Itu yang 1,5 hektare Nanti sekalian dipakai mbak Dia bilang kayak gitu Wah ya saya seneng banget kan waktu itu Kita udah bikin Master plan lah Ini nanti untuk apa Ini untuk apa Dan semua suami siap Membiayai Iya nanti kan bertahap Pelan-pelan lah Karena bagi saya Ya tadi Ada aja Kalau kita pas lagi Punya keinginan itu Yang saya alami sampai hari ini ya Kalau saya pengen apa Ketemu aja Ketemu aja Nanti saya ceritakan itu Sip 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 Nah terus waktu itu Kita udah bersikir master plan Macem-macem Kita sosialisasi ke desa Ke RT Ke Pak Dukuh Semua oke Nah pas Ketemu dengan Pak PKK Itu ada Seseorang yang Tidak setuju Justru PKK Dan beliau yang rumahnya paling deket kan Dengan lahan Oh karena mungkin efek bau ya Nah itu Terus saya bilang Bu saya itu S1 dan S2 nya UGM Peternakan Saya akan usahakan Nanti kandang saya gak bau Mau UGM Mau kampus manapun Di luar negeri Yang namanya ternak itu Kalau BL tebau Gak salah Masyarakat punya Cuman tinggal jaraknya aja kan Yang membedakan ya Ya jarak sama metode Bagaimana kita Apa yang bisa kita lakukan Biar peternakan kita gak bau Ya betul Nah Tapi kan gak bisa Masyarakat kemudian kita paksakan bahwa Bisa loh Ini kan gak bisa Kita harus memberikan bukti dulu Akhirnya Yaudah Kalau saya gak mau ini Saya Akhirnya pamitan sama Mas Wahyu kan Mas ini gak Gak setuju Jadi saya gak jadi pakai ini Ini konteksnya lah Yang 8 Yang 8 ribu Ribu meter itu Oke Terus beliau bilang Wah gak bisa gitu Ini harus di wilayah saya Pokoknya Harus di wilayah saya mbak Saya carikan Ya tapi saya pengen Segera punya Peternakan Saya bilang kayak gitu kan Terus beliau Kasih saya waktu seminggu Nah saya hanya dikasih tempat ini Ini punya budenya beliau Sudah pakai mbak Tapi lahannya memang 4 ribu meter Siapa tahu nanti Kalau saya ada Lahan yang lain Yang bisa direkomendasikan Nanti bisa dipakai Akhirnya dibangun disini Dibangun disini Dan mimpi saya Membuat integratif farming Itu akhirnya berkolaborasi Dengan teman-teman Yang lain disini Ada pabrik benih Ada yang sebagainya Oh termasuk pabrik benih Disana itu Iya itu kan Vestas dari sini Dimanfaatkan kesana Urin dan sebagainya Jadi bener-bener Kita kerjasama Malah kolaborasi Dengan teman-teman Dan itu malah terasa Sekali Ininya ya Kebahagiaannya Lebih lah gitu Tapi kalau itu Semua lahan ini Punya saya Mungkin Apa sih kemanfaatan Yang bisa saya berikan Kan begitu Kenapa yang dipilih Kambing Domba Ini domba Kenapa yang dipilih domba Pertama Kebutuhan Kebutuhan Daging domba Di Jogja itu Amat sangat tinggi Sorry Saya Kalau saya tadi menyebut Kambing keliru ya Keliru Oke Karena kambing sama domba Betul Karena kambing sama domba itu beda Kalau kambing itu Yang dia punya Kelenjar bau Teringannya panjang Oh Kambing Jawa Istilahnya Nah Ada Etawa Ada Kambing Jawa Ini domba Itu domba Ini Kalau di kampung saya itu Udus Gempel Nah Udus Gempel Betul Dia maksudnya Genusnya office Kalau itu kan kapra Kalau kambing Beda nanti beda genusnya Nah seperti itu Balik ke tadi Ini Yang Didaulukan gitu ya Dipilih gitu Karena banyak permintaan Permintaannya banyak Ya sekarang Lihat aja Di sepanjang jalan Imogiri Ya Itu semua domba itu Yang dibantai Setiap hari itu Nah orang-orang yang Mau bisnis kambing Juga mikirnya gitu Mbak Saat tempat sate Banyak tempat tempeng Banyak masa sih Bisnis kambing Bisnis domba lah ya Bisnis domba Nggak Nggak berhasil Tapi kenyataannya Banyak yang Nggak berhasil Nah Kira-kira apa tuh misterinya Misterinya Adalah Saya pernah ngalamin Bahkan Di Sinatria Farm sekalipun Tahun pertama saya gagal Oke Berapa ekor dulu Tahun pertama itu Ini kan kapasitas maksimal 250 ya kita kandangnya 250 Berarti sekarang ini ada 250 Nggak nyampe Ini kan sebagian kita kosongkan Bahkan kita jual-jual dulu Nanti sampai kondisi merapi Oke Oh karena kondisi merapi Oh iya Artinya kalau evakuasi kan Biar gak banyak-banyak gitu Iya iya Tapi pernah ada di fase maksimal 250 Iya Dulu tahun Awal-awal Bahkan awal tahun 2020 pun Kita masih posisinya segitu Iya ini kan sengaja Karena merapi kan Iya Ya seperti itu Itu awalnya waktu itu Bahkan dengan jumlah Nggak nyampe 100 aja Itu saya gagal Berapa ekor tepatnya Saya tuh pernah ngalamin Dalam 4 hari berturut-turut Kambing mati Domba saya tuh mati Satu hari satu hari Bahkan yang mati itu Induan bunting Ada anaknya di dalam Ketika kita berdah Ini S2 loh Apa analisisnya Kok bisa gitu Jadi akhirnya saya membuat kesimpulan Itu sampai di akhir 2019 ya Karena 2019 itu kan Awalnya saya membuat pelatihan Awalnya saya membuat pelatihan Dan saya bener-bener langsung Sama suami saya disuruh berhenti Jangan bikin pelatihan Karena kalau kamu belum berhasil Jangan coba-coba ngajarin orang Betul Selalu seperti itu yang ditekankan suami saya Walaupun suami saya Tadi sama rinda Tau lah dia apa yang saya lakukan disini Oh jadi waktu bikin itu Pertama kali langsung bikin pelatihan Bikin saya 2018 Ini berdiri 2018 Saya 2019 itu memberanikan diri Bikin pelatihan Padahal dalam posisi Belum terlalu berhasil Belum terlalu berhasil Bagi suami saya Belum terlalu berhasil Karena kan Beliau cukup tau lah Modal berapa Dia kembali berapa Kan dia tau Oh iya Ini belum muter ini Belum nutup Jangan dulu gitu Pokoknya harus berhasil dulu Terus visi awal tadi itu apa Visinya kita itu kan Memperbanyak indukan Memperbanyak stok Memperbanyak anak Cempe-cempe ini Nah sementara kan Masih belum fokus ke situ Jadi waktu itu Fokusan saya adalah Pengemukan Belum sesuai dengan target awal Jangan coba-coba bikin pelatihan Oke baiklah Saya bilang gitu kan Saya stop Terus yang kedua Faktor yang kedua adalah Akhirnya saya Mengevaluasi diri kan Apa sebenarnya faktor Kegagalan saya Kenapa kok Ya kondisinya seperti ini Manajemennya kok seperti ini Ya kembalinya kok SDM Jadi SDM saya itu Walaupun Saya kan lebih sering melibatkan Anak-anak Alum di Pertanakan berbagai kampus Tapi kan ternyata Kampus kita hari ini PR nya adalah Masalah Skill ya Skill praktis Karena kampus itu Sifatnya masih metodologis Oke Belum banyak praktek di lapangan Jadi Belajar domba dari buku Betul Dan lab ya Saya kalau ada anak magang disini ya Saya bandingkan anak magang dari kampus Sama anak magang dari SMK Uh jauh Jauh Gitu Makanya saya kan selalu Ngasih masukan ke teman-teman Ayo dong perbanyak Ingat saya Waktu saya kuliah dulu Saya lebih sering dapet memo Dari dosen Untuk saya magang kemana Magang kemana Kenapa kok sekarang Mahasiswa enggak Semua dikejar target Lulus cepat Lulus cepat Terus mereka lulus cepat Jangan-jangan Nanti sarjana peternakan Spesialis domba Belum pernah pegang domba Nah Itu yang kita Bahayanya kan disitu Makanya terus Saya evaluasi coba Apa sih masalah Oh ternyata masalahnya Bukan hanya masalah Pemahaman Ya kan Bukan hanya masalah pengetahuan Enggak Tapi juga masalah Ya Karakter orang Skill Passion Kayak gitu Itu yang saya alami Dalam perkembangan selanjutnya Akhirnya saya Udah lah Jangan sampai teman-teman Ngalami seperti saya Akhirnya saya buka kelas Dah Karena saya tidak dijeritkan Bikin pelatihan kan Saya buka kelas Sama saja Tapi kan gak bayar Oh Kalau yang pertama Bayar Ganti uang konsumsi 200 ribu lah Waktu itu bayarnya Untuk 2 hari Lumayan murah kok Pokoknya disini Murah-murah Karena saya memang juga gak mau Berubah orientasi Karena suami saya bilang gini Punya peternakan Targetnya adalah apa Menghasilkan ternak Jadi jangan sampai berubah orientasi Menjadi lembaga pelatihan Nanti kalau udah tau duit Udah Hilang nanti ternaknya Jadi kan cuma jadi lembaga pelatihan aja Gitu kan Nah akhirnya Ya alhamdulillah saya punya Suami yang cukup kenceng gitu Megang ininya saya Biar gak terlalu Karena Bener sih Kalau saya Karena saya setiap hari ini kan Wah ini harusnya Ini kita bikin pelatihan Bagus ini Kan seperti itu Karena Saya ngalamin begini Saya gak mau dong Teman-teman ikut ngalamin Seperti apa yang saya alami Nah akhirnya Udah lah Saya gemes Dan juga Karena saya biasa ngomong depan kelas gitu Rasanya itu ada yang aneh gitu kan Gak ngomong depan kelasnya Masa ngomong sama domba Nah itu lah Mereka curhatnya Saya gak ngerti bahasanya Akhirnya ini Saya bikin Saya buka kelas gratis lah Silahkan kalau mau kesini Ketemu sama saya Kita ngobrol Terus magang juga gratis Ini magang gratis Sebelum pandemi itu bahkan Ada yang satu bulan magang disini Tapi memang pulang Langsung mereka bikin peternakan Dan eksis ini Hari ini rata-rata Mereka udah bikin kandang kedua Kandang ketiga Padahal baru magang Di Sinatria Farm kan Sebelum pandemi Tadi bisa gak diceritakan Kan sempat gagal tuh Gagalnya itu karena apa Dan bagaimana Mengevaluasi kegagalan itu Terus apa yang dikerjakan Sehingga berhasil Tadi masalah manajemen ya Jadi manajemen saya itu Glundung Glundung dan gelinding Ini jalan aja sudah Nah saya kan orangnya Gak terlalu Orang gak enakan Orang gak enakan tuh kan Gak cocok jadi pemimpin sebenernya kan Gak cocok jadi pebisnis Lebih enaknya Betul Jadi kalau rugi Yaudah deh Sudah Mau gimana lagi kan Nah waktu itu saya juga begitu Jadi misalnya ada Ada ternak mati Saya evaluasinya diem-diem Gak langsung nanya Khawatir kalau dia Misalnya karyawan saya Merasa tertekan atau apa Kan lucu banget ya saya Jadi saya tuh sebenarnya Lembaga konsultan psikologi Atau apa sih sebenernya gitu kan Kasus Kas orang Jawa tuh Misalnya Nah itu Minjemin duit orang gitu Ketemu orangnya malah Gak enak Yang minjemin yang gak enak Nah itulah Maka saya tuh heran Kenapa ya saya kayak gini Terus kita coba mengevaluasi Saya dibantu sama Apa namanya Ada beberapa Karyawan disini lah ya Yang dia Ibu itu harus bikin SOP Biar ibu lebih tegas gitu Jadi kalau ada standarnya kan jelas Kamu melanggar ini Harusnya kan seperti ini Jadi udah jelas Oh iya betul Tolong saya dibantu Jadi akhirnya Ketegasan itu Kepemimpinan itu Redersif saya itu Terbantu dengan adanya SOP Dan dengan SOP ini Akhirnya Peternakan bisa berjalan lebih baik Semua lebih tertata lah gitu ya Kemudian penanganan penyakit SOP Jadi kayak misalnya gini Yang dulu Ada ternak sakit Saya tahu ada ternak sakit Saya bilang Itu ternaknya sakit Sebelah diobatin Oh iya bu Iya kan Besok saya lihat Kok kayak gak ada bekas-bekas diobatin Saya tanya Ini udah diobatin belum Oh iya bu Kemarin belum sempet Saya diemi lagi Sebelah diobatin ya Gitu doang Sekarang ada SOP nya Sekarang ada Pokoknya begitu sakit Harus wajib Sekiranya diobatin Kenapa ternak itu Kalau sekarang Menunda satu hari Apalagi kalau virus penyebabnya Itu langsung satu kandang Itu penuh Saya pernah ngalamin disini tuh 60 ekor Ternak sakit semua Alhamdulillah ya Kita tuh Punya Pemerintah yang baik hati Gitu kan Memberi fasilitas kepada peternak Secara gratis kan Di Sleman ini Harusnya seluruh Indonesia dong Harusnya seluruh Indonesia Karena ini program nasional Apa tuh nama programnya Ya kita kan diberi fasilitas Pos kesehatan hewan Di seluruh Indonesia Setiap kecamatan Oke Dan semua peternak Itu Asal kita laporan di jam kerja Itu perlainan gratis semua Gak perlu pakai BPJS lah Kalau kita ke pusat Semua ternak ya Semua ternak Semua binatang lah Bahkan Burung berarti bisa Burung bisa Oke Di Sleman itu berjalan ya Jalan Bagus ya Di Sleman aja ada 14 pos kesuan kan Dipakem aja kita Saya sampai ganti dokter Kepala pos kesuan aja kan Kepala pos kesuan Begitu dia ganti Dia silaturahmi ke peternak-peternak Memperkenalkan diri Kan oke banget ya Oke oke banget Makanya maksud saya Fasilitas pemerintah Kemudian pelayanan mereka itu Bagi saya sih Memuaskan ya Sebagai peternak Sebagai pelaku di lapangan Nah itu gitu Jadi SOP tadi kan Kembalinya ke SOP Kita bikin aturan main Sehingga Itulah yang akhirnya Mengikat semuanya Saya Bisa Tenang bertanya Mereka juga Akhirnya Punya rasa tanggung jawab Karena kan Seringnya memang saya memaafkan Oh ada tenak yang mati Yaudah ada takdir Mau gimana lagi kan Mau saya marah juga Dia gak bekan hidup lagi Betul Yang penting gak terulang lagi Nah itu Besok lagi Terulang Ya besok yang penting Jangan diulang ya Terulang lagi Itu karena gak ada SOP Nah itu yang kemudian Saya mengajarin itu Itu faktor kegagalan Orang dari sisi manajemen Di tengah perjalanan Terus Faktor kegagalan Yang Yang lebih fatal itu Sebenarnya faktor kegagalan Di perencanaan Apa itu? Ya orang kan banyak Cuma liat di Youtube nih Sama Saya nonton Anda juga di Youtube Wah Beternak domba itu bagus ya Apalagi kalau pakai drone Keren banget ini Terus Bersih Bersih Nyaman Kayaknya bisa Menguntungkan Kayak bagus banget ini Tidur di dekat kandang Kayaknya nyaman Saking bersihnya Pada ini loh Sukanya ngampar disini Oh iya Maksudnya di dalam kandang Saking bersihnya Nah saya gak mau Kemudian ketika Saya nyemangatin orang nih Saya kan selalu berawal Dari kedalutan pangan Sektor kambing domba ini Adalah sektor yang belum terjamah Oleh importer Bener sih Bahkan sekarang ekspor ya Kita ekspor bahkan Ke India India Malaysia Timur Tengah Thailand Ke Timur Tengah Nah ini kalau kita Tidak pertahankan Padahal ini adalah Peternakan asli ya Punya rakyat Indonesia Bener Nanti kita impor lagi gimana Masa semua bahan pakan Akhirnya impor kan Iya sapi impor Sapi sudah impor Makanya itu Ayam Cuma jadi plasma Plasma Iya kan Ada perusahaan besar Pakan besar lah kita tau ya Ini masuk kambing domba juga Iya sih Padahal lahan kita luas Melimpah Ruah pakannya gitu Maksudnya iya Kita harus impor Cuma masalah di kita Rata-rata Karena permintaan naik nih Permintaan setiap hari naik terus Sampai sekarang Sampai sekarang Oke Semua orangnya Wah ini pengemukan Walaupun ada isu kolesterol Darah tinggi gitu ya Gak ngaruh ya Akhirnya sekarang kan orang Melihat ke faktanya Faktanya betul Saya termasuk orang yang gak percaya Nah Karena marhum Pak Bundan Winarno itu Ini agak berbau juga Katanya Domba atau kambing itu yang Paling sehat Paling bagus Karena Bergerak terus Dibanding misalnya sapi Atau ayam Kalau versinya BBPP Dari Kementerian Tenaga Kerja Beliau cerita gini Itu kan isu aja Saya pemangsa kambing kok Karena waktu Sorry saya potong Waktu saya sakit di Saya pernah Apa Asam urat Terus Apa Ya konsultasi lah Ke dokter Itu satu-satunya Saya gak dilarang itu kambing Walaupun sekarang sudah Gak Asam urat Kan semua bisa ditreatment Kalau rajin olahraga Bukan diatur Enggak juga Asal bukan jeroannya Iya lah Jadi saya percaya dengan Pak Bundan Ya itulah Dan gitu Propaganda aja Biar kita bisa Bisa import sapi Oh gitu Katanya begitu Saya sih Mungkin sih Belum ini Sangat mungkin halal kayak gitu Dan kan Ini ya Kalau kambing domba ini Peternakan yang tidak bisa diintervensi siapapun sebenarnya Mau diintervensi pakan Kayak ayam Gak bisa Dari daun-daun Orang dia dilepas aja hidup kok Iya kan Betul Kalau sapi oke lah Mau gak diintervensi Memang susah diintervensi juga Cuma Kalau sapi itu kan pakannya harus banyak Gak semua orang mampu Gak semua mampu Sehingga ada alasan lah ini Stok kurang Dari bibitnya juga mahal Betul Ini stok makin menipis Impor Tapi kalau ini kan lucu Kalau kita impor Iya Nah cuma masalahnya tadi Permintaan meningkat Kemudian Pertama Kesejahteraan Pergeseran Pergeseran kuliner Dengan meningkatnya kesejahteraan Itu bukan ke arah sapi Tapi ke arah kuliner kambing domba Yang namanya warung sate Kuliner masakan timur tengah Itu menjamur sekarang Apalagi Jogja Nah apalagi Jogja Luar biasa Memang harga domba tertinggi di Jogja Jogja ya Jogja Itu surga kambing Bener itu Kuliner ya Kuliner kambing Ini kalau tidak diimbangi dengan Breeding Bahaya Tidak diimbangi dengan Pengembang biayaan Sementara pelaku Pengembang biayaan ini Saat ini Kita mengandalkan Peternak-peternak yang sudah Sepoh-sepoh Itu pun skala kecil ya Skala kecil Skala kecil Tapi mereka kalau bersatu Luar biasa loh Betul Justru itu Kan kenapa masih bisa bertahan Betul Nah ini Tapi mereka kan Sebentar lagi risai ini Usia-usia mereka Sudah usia-usia Di atas 50 60 lah Dan mereka jumlah Kesejahteraannya gak sedikit Ada yang 14 Yang kesini tuh Rata-rata kan 14 Semarin terakhir 32 Dijual dengan sangat murah Karena mereka udah Nggak sanggup saya Nyari rumput Oke Nah kalau kita biarkan Sementara Permintaan semakin naik Tadi pergeseran Kesejahteraan ya Pergeseran Apa namanya Kesadaran beragama Umat Islam itu Akhirnya yang dulunya Enggak akikoh pun Di akikohin udah tua Bener Jadi permintaannya juga Luar biasa Tinggi banget sih Akikoh yang jaman saya Atau kita Kita kan agak seumuran ya Kalau kecil kan Enggak seperti sekarang ya Anak lahir langsung Akikoh Iya Ya yang dulu belum di akikoh Sekarang di akikoh Terus termasuk Iya Terus termasuk Kalau hari raya kurban Dulu paling satu RW saya itu Belum tentu Satu atau dua Sekarang Bisa di atas 10 Betul Itu lah Jadi Permintaan ini Akan terus menaik Sepertinya ya Sepertinya Dan Saya Kan kita mengharapkan Masyarakat bisa Makin sejahtera kan Dan Sepertinya memang Pergeserannya akan Ke arah sana Nah itu yang kemudian Memotivasi Orang-orang Ayo kita ikutlah Kayak Sinatria Farm Nah tapi kalau mereka hanya Ikut-ikutan Waktu itu belum pandemi loh ya Itu pun saya udah Wah ini Jangan sampai ini Kalau mereka cuma asal Ikut-ikutan aja Mereka harus tau nih Resikonya apa sih Beternak itu Ini yang kita hadapi Makhluk hidup Ini bukan Pabrik kertas Ataupun pabrik pupuk Ini bener-bener Makhluk hidup yang mereka Kadang sakit Mungkin bisa jadi mati Bahkan Dia gak bisa kita ajak ngomong Kan kamu pengennya makan apa Itu kan gak tau Gak mau makan Apa perlu go food Gak bisa gitu kan Mungkin dia bosan Gak akan melumput mulu Akhirnya saya Udah lah pokoknya Saya buka kelas Kemudian Ajarin perencanaan Oke dimulai dari perencanaan Dimulai dari perencanaan Saya bikin kosmodeling Apa yang paling penting Dalam skema perencanaan Untuk peternakan kambing Atau domba Jadi Saya membuat Yang paling utama Dari kosmodeling saya itu Proyeksi Forecasting ya Jadi forecasting sama Kapan BEP Apa komponen yang paling penting disitu Disitu ada Lahan kandang Dan paling besar ya ternak Nah lahan ini yang persoalan Nah lahan itu kan Saya biasanya Makanya kan kalau Kalau ngobrol sama saya itu Custom banget nih Kayak kita bikin Mau bikin sepatu Ukuran berapa gitu kan Ukuran bentuk kaki Sama dengan OTK Tadi dua tadi Satu dari Dia pegawai TKI ya TKI yang pas lagi pulang Satu lagi orang Jakarta Dua orang dengan Karakter Finansial yang berbeda Yang satu Dia punya lahan Luas Tapi dana sedikit Yang satu Dia gak punya lahan Dananya gede Sehingga ketika Membuatkan kosmodelingnya Finansial plannya Pasti akan berbeda Makanya Mereka akhirnya gak gabung Yaudah pak Tunggu dulu ya pak Saya buatkan yang ini dulu Saya jelaskan ini Punya gak uang sebanyak ini Kan lahannya emang gak cukup Saya lahannya cuma Waktu itu Tadi bilangnya berapa Seribu tiga ratus berapa Oke kita buat ya Ini kira-kira berapa Berapa ekor Peliharannya Terus dananya sekian Terus Akhirnya istrinya ngitung-ngitung Bisa kita bisa Ada di angka Keekonomiannya Ternak domba ini Itu kalau kita melihara berapa Dan itu butuh luasan tanah berapa Jadi kalau kita Pengen menggaji dengan layak Karyawan kita Menggaji layak ya Itu seratus dua puluh Seratus dua puluh ekor Induan Oke Ini kita bicara breeding ya Iya Soalnya kalau kita bicara Veterening Itu Perputaran lebih cepat Itu pengemukan Pengemukan Lebih cepat Jadi kita bisa menggaji karyawan Dengan hitung-hitungan Yang lebih singkat Tapi kalau breeding Kita memang harus Hitungannya jelimet Dan Nafasnya panjang Makanya saya selalu Bikinkan dua pilihan Mau pengadaan ternak Itu bertahap Atau pengadaan serentak Oke Kalau pengadaan serentak Bisa jadi Modalnya Dua kali lipat Tetapi Hasilnya Kita gak akan nombok Jadi Mulai bulan pertama pun Kita sudah bisa Gaji karyawan Karena Tadi ya Kita sudah punya Pengadaan serentak Tapi kalau Bertahap Jadi Bulan ini kita ngadain Betina yang Dia Siap dikawinkan Dikawinkan Dia bunting bulan depan kan Besoknya kita Adakan lagi seperti itu Itu lebih murah Oke Tapi kita Nafasnya panjang Bunting Bunting lima bulan Terus dia lahir Habis itu Disusuin tiga bulan Terus kan gak mungkin Habis disusuin tiga bulan Disapih langsung dijual Biasanya dia masih stres Kayak disini tuh Biasanya kalau disapih Kandang dibuka Kandang hidunya juga dibuka Nanti dia turun Kalau lagi kangen sama hidunya kan Turun ke sana Ditendang-tendang sama hidunya Balik lagi sini Gitu aja Kan belum bisa kita lepas Biasanya kita lepas di usia empat bulan Atau lima bulan Anggaplah lima bulan Berarti kan Selama sepuluh bulan Kita gak ada penghasilan Dari ternak Nah nafasnya sepanjang itu Tapi untuk pertama kali Iya pertama kali Dan itu kalau pengadaan bertahap Nah kalau pengadaan serentak Bisa kita langsung gaji Karyawan tanpa kita harus ada Suntikan lagi Oke Balik ke tadi itu Seratus Seratus Dua puluh Luasan tanah Luasan tanah Aduh saya gak bawa laptop Kira-kira 120 itu Paling sekitar Sekitar Lima ribuan Lima ribu meter persegi Dengan karyawan berapa tuh Dua Dua Sangat Sangat ini ya Efektif ya berarti Asalkan adanya kayak gini Kan gampang Benar-benar Tiap hari kita panen Ini berapa karyawan Oh gak saya banyak Karena ada yang lain kan Karena kita ada kegiatan yang lain Saya karyawannya lima Karena dulu awalnya kan saya 250 Ya Pokoknya saya per 80 ekor Satu orang Per 80 ekor satu orang Berapa kira-kira dengan punya Kambing 120 ekor itu Perputaran uangnya yang bisa Omsetnya lah Omsetnya Per bulan Supaya pemirsa dan pendengar bisa Dapat gambaran Jadi gini Kalau 120 ekor induan Itu kan Per bulan berarti Ada 15 indu yang lahiran Oke Total cempe yang bisa kita jual itu 22 ekor Di usia berapa sih Pak Dijual tuh cempe? Lima bulan Oh Nah jadi tinggal dikalikan aja Umur lima bulan Kalau jenisnya Teksel Ya mungkin kita bisa jual Dengan harga 800 Tapi kalau jenisnya ekor tipis Mungkin ya 600an ya kan 400 bahkan kalau yang betina Tapi kalau yang jantan kan Bisa sampai 1 juta Nah rata-rata 600 lah 600 dikalikan 22 Jadi sate-sate itu Disini rata-rata 5 bulan, 6 bulan Itu Dari jualan ini ya Kalau 120 ekor Itu bisa produksi VSS nya ini Itu bisa sampai Sekitar 5 karung 5 karung per hari? Per hari Basah? Ya Gak sama urinnya Urinnya kan terpisah Urinnya terpisah Jadi ya gak basah Itu sebetulnya bisa Dijual lagi Per karung Itu 25 ribu Dan kita gak pernah Numpuk Selalu habis Selalu habis Permintaan tinggi Permintaan tinggi Anggaplah kalau disini 100 misalnya 100 itu 4 karung per hari Jadi Setiap hari Saya menghasilkan uang 100 ribu dari VSS Satu bulan 3 juta Dari VSS nya Belum urinnya Belum urinnya Tergantung siapa Yang akan nyedot Karena masing-masing beda Yang dibawa ke Jawa Barat Itu cuma 150 atau 200 Harganya Per liternya Tapi kalau yang 200 rupiah Iya Kalau kita kirim ke Kalimantan Jadi 700 Cuma memang gak rutin Mas biaya Pokoknya Kita sediakan aja Mereka sudah sediakan Punya duit sendiri Ini sendiri Mereka sendiri yang ini Kita gak Orang Kalimantan itu Nyari air kencing kambing Disini Mau bikin POC kan Mau uji coba Bikin POC Waktu itu Nah kalau yang sudah rutin Yang Jawa Barat ini Jawa Barat kan selalu datang Oke Tadi itu perencaraan Balik lagi ya Setelah perencanaan Apa tuh Jadi kegagalan perencanaan ini Akhirnya orang hanya punya Ekspektasi tinggi Tapi dia tidak Mpertimbangkan tadi itu loh Ini modalnya Seharusnya seberapa sih Jadi orang mungkin Harusnya modalnya 200 misalnya Tapi karena dia Punyanya 100 Dia udah merasa Ini uang saya udah banyak nih Dia maksain Akhirnya pas Di tengah perjalanan Kok saya masih Masih nyuprat terus sih Saya masih bayar terus sih Ya karena tidak menyesuaikan Karena skala perencanaannya Jadi harusnya kan Sejak awal Oh dana saya sekian Lahan saya sekian Sini saya bantu Merencanakan Makanya disini custom banget Tadi itu Karena memang Masing-masing orang Akan berbeda Dan itu Saya biasanya Kalau ikut kelas kan Kelas pagi Siang Oh udah itu Kayak kerumunan Ini saya kasusnya Seperti ini gini-gini Masing-masing akan beda-beda Nanti kalau misalnya mirip Saya kumpulkan Sudah sini aja Saya jelaskan Prisinya seperti ini Saya buatkan Cosmodeling itu Mereka tinggal ngisi Klik-klik aja Dua angka saja Nanti yang lainnya Udah Udah Sampai belakang itu Sudah Problem yang lain adalah Luasan lahan kan Iya luasan lahan Kan gak gampang juga Sekarang nyari Lahan 5 ribu 5 ribu Ya kalau Untuk 120 kan Tapi kalau saya Lahan bisa Bisa di skala kecil Bisa Terus Biasanya saya gini Pertama modal Sama lahan Saya gak punya lahan Tapi modal saya gede Sekarang Dari item Modal ini Apakah dia bisa Kuat sewa lahan Kalau sewa lahan Kayak saya lah Minimal 10 tahun Sewa lahan tuh Rata-rata berapa sih mbak Kalau di Jogja aja Kalau sekarang Kalau saya gak salah Harganya sekitar 2 ribu Per meter 2 ribu per meter per tahun Sebetulnya gak terlalu tinggi ya Enggak lah Untuk ukuran Jogja Apalagi kalau Untuk hal yang produktif ya Dan ini kan Nanti akan masuk Ketika kita menentukan harga Iya kan Dia akan masuk Di overhead ya Nah seperti itu Sehingga Itu nanti item-item itu Nah itu yang akan kita Pelajari disitu Sehingga kita tidak salah Membuat harga Kita tidak salah Saya tuh gak peduli Orang di luar jual berapa Saya jualnya segini Mau ambil Gak ya silahkan Oh gitu Iya Saya gak terpengaruh Dengan harga di luar Saya pernah jual teksel Berat 120 Saya jual 8 juta Nah bagi saya Itu sudah untung loh Saya diomelit Itu lebih murah dari pasar Atau lebih murah Jauh Jauh lebih murah Itu kan Kalau misalnya per kilo Misalnya Waktu itu kan Itu lah saya jualnya Per kilo Anggap lah 80 aja Dikalikan 120 Itu udah berapa Udah 10 juta lebih kan Betul Apalagi kalau dikalkan 70 Itu udah lumayan lah Tapi saya jual 8 juta Itu pun kita antar sampai lokasi Merino juga begitu Orang merupakan Ini merusak harga nih Merusak harga Tapi ada juga Ternak saya yang saya jual Buntingan kan Induk Bunting Saya jual harga 3,5 juta Mana ada bunting 3,5 juta Ada 2 juta Ada disini Nah sekarang lihat dulu Ke Sinatria Farm Ini loh yang 3 juta Ada Kita 3,5 juta Yang 2 juta kita juga punya Tuh yang itu Nah mau milih yang itu Apa yang ini Oh iya ya betul Baru kayak gitu Karena Ya dunia gelap ini kan Kalau kita lihat langsung Ternaknya baru kita tahu Oh kenapa harganya Segini Dan kenapa harganya segitu Tapi memang saya tidak terpengaruh Kalau pasar gak mau ngambil Silahkan Orang saya disini Sebenarnya jualan cempe kan Bukan jualan indu Betul Cempe pun Gak mengikuti harga pasar ya Kalau yang kiluan Yang ikutin Berapa mbak cempe Kiluan itu Karena saya gak jual betina ya Cempe Usia 5 bulan tadi Rata-rata berapa sih Kalau teksel ya Sekitar 20an 20an kilo Kalau ekor tipis ya Mungkin 15an Kalau yang betina Itu kan Harga kiluannya Sekitar 40 Tapi saya gak pernah jual Kalau yang itu Karena saya disini Termasuk yang Menolak penyembelian Betina produktif Oke Ada halal kayak gitu Ya itu Hal-hal yang memang Sudah saya yakini Bukan agama Coba memang Si undang-undang kan Sudah diatur Gak boleh sebenarnya Oh ada ya undang-undangnya Ada Undang-undang cempe itu ada Ada Undang-undang nomor 41 Tahun 2014 Wah berat Itu ada Larangan Menyembelih betina produktif Kenapa Kalau betina produktif Disebelih Nanti siapa yang produksi cempe kan Benar sih Tapi dendanya sangat murah Sehingga orang lebih Oh di dendai tuh Ada dendanya Kalau sampai kayak gitu Cuma kan Ya saya dibikin undang-undang Ngapain kalau gak ada Panismennya Nah gitu lah Ya kan Cuma masalahnya gini Indonesia itu Bikin undang-undang setengah hati Ini masih Karena gak ada yang ngawasin tuh Siapa yang mau nyebeli Kalau memang serius Tidak boleh Menyembelih betina Sama kan dong Harga betina sama jantan Harganya jauh Betina 40 Tapi mungkin pasar Mengendaki Lain kali Mungkin yang betina Agak perengus Gak juga Gak juga Terus kenapa Bedanya jauh Nah itu saya juga Kesetaraan gendernya Jadi Kalau Makanya kan Kemarin saya Apengisi Podcast Saya bilang Ini saya sekarang Sedang menuntut Kesetaraan gender domba Padahal gak ada Bener mbak Gak ada bedanya Gak ada Ya mungkin cuma Sisi pertumbuhan Tapi kan kalau Itungan kiloan kan Sebenarnya lebih Untungan kalau kita Beli jantan Kalau kiloan kan Gak ada urusannya Jantan itu 60 sampai 75 Bahkan Per kilonya Kan gak adil banget kan ini Saya menurut Kesetaraan Anggaplah Per bulan dia Orang Menyebeli 100 ekor Misalnya 100 ekor itu kan Berarti per hari Dia juga menyebeli 3 atau Sampai 4 ekor Per hari Orang sate kita Banyak yang menyebeli segitu Oh banyak Iya rata-rata Sampai 10 ekor kan Ada di Langganan Saya itu Sehari 5 ekor Nah Anggaplah Per bulan 100 aja Gak usah yang banyak-banyak Yang kita sembelih Berat 20 kilo Misalnya Berarti kalau betina Kan harganya 800 Iya Kalau jantan Harganya 1.200.000 Kalau 60 Misalnya Iya kan Marginnya 400.000 loh Dikalikan 100 ekor Benar 40 juta Duit kan itu Sebagai seorang pengusaha kuliner Milih mana Jantan Sesuai dengan undang-undang Atau betina Iya betina Betina lah Hitungan bisnisnya gak masuk Kita gak bisa nyalakan Mestinya yang Enaknya Kalau supaya sama-sama enak Jantannya diturunin Turunin Betinanya dinaikin Ketemu di tengah Cocok Setaraan tadi loh Iya Gak harus sama Setara Kalau betinanya yang dinaikin Yang jantannya Gak diturunin Bakal Kisruh Pasar kan Betul Nah itulah Itulah yang terjadi Dan sekarang Kerasa betul ya Dengan penyembelian betina Yang begitu sporadis Sekarang harga betina Lumayan tuh naiknya nih hari ini Udah sampai Cuman ya ancamannya jadi Keberlanjutannya Betul Itulah makanya Kenapa si Natria Pham Selalu mengkampanyekan Ketahanan pangan Itu untuk menggugah Kesadaran teman-teman aja sih Sebenernya Ayo dong kita Kita berkontribusi lah Apalah yang bisa kita lakukan Selain perencanaan tadi ya Terus selanjutnya apa mbak Ya tadi perencanaan Supaya kita gak Gak terlalu tinggi ekspektasi Ya kan Nah terus yang kedua Masalah SOP Jadi sistem Sistem yang akan kita Kita lakukan disitu tuh apa Sistem pemeliharaan Sistem pemeliharaan Sistem keuangan Itu semuanya harus ada Sistem pakan Pakan juga Ada berapa komponen tuh Yang perlu diperhatikan Yang pertama administrasi keuangan Kemudian yang kedua Manajemen pemeliharaan Ini cash flow ya Ya cash flow Cash flow itu disitu ada Bagaimana kita mencari Mencari bibit yang Semurah-murahnya Tapi posturnya sebagus-bagusnya Oh ya jelas dong Terus kita Disitu juga ada komponen biaya Jadi bagaimana kita menentukan harga Harga jual Sehingga kita jangan sampai Kita merasa Oh ini udah Udah lebih bagus kok Daripada harga Waktu kita beli Setelah kita hitung Biaya pakan Biaya tenaga kerja Eh gak masuk Makanya kan kita Kenapa sering nombok Itu yang terjadi Di peternak kita Dia Sari karyawan Rasa-rasanya Saya jual banyak Tapi kok Saya masih nombok ya Oke Ya karena disitu Itu kan Itu Terus Manajemen pemeliharaan Ya tadi SOP tentang penanganan penyakit Kemudian pakan Kemudian Apa lagi ya Yang lainnya Sanitasi Kandang dan sebagainya Itu manajemen Yang ketiga manajemen SDM Itu penting banget Aturan main ya Karyawan Sejak awal sudah kita buat kontrak Disini gajinya sekian Job disk kamu seperti ini Siap gak? Kalau gak siap gak usah disini Kalau siap ayo kita bareng-bareng Ini kayaknya tegas tuh Ya itu di awal Nanti kalau sudah di tengah Terlalu banyak Inilah gitu ya Terlalu banyak Permakluman lah Ya itu lah Saya orangnya apa adanya Tapi kalau pas lagi Gak tegaan Bener-bener gak tega Nah itu Manajemen Jadi sistem yang kita Yang kita buat Manajemen pemeliharaan Tadi keuangan Terus Ada lagi bagaimana kita membuat Sistem yang ada di peternakan kita ini Apa ya Kalau disini kita menyebutnya Kekeluargaannya Jadi Saya lebih Lebih menekankan Karyawan itu bener-bener happy Gimana itu caranya bikin karyawan happy? Bekerjalah dengan Bahagia gitu Jadi contohnya gini Semua karyawan disini Tidak hanya Memahami divisinya sendiri Tapi juga divisi yang lain Kenapa? Karena disini kan ada jatah libur Satu kali dalam satu pekan Anggaplah ini Yang hari ini libur kan Senin itu surplus ya Sarpas Terus Yang lainnya gak paham Dengan kerjaan sarpas Kalau ada kerusakan di hari ini Sarpas itu Sarana prasarana Kalau ada kerusakan Besok harus besok Ya enggak Kalau ternyata dia mengancam peternak Kan harus dikerjakan Betul Kalau ternyata Yang divisi yang lain itu Tidak memahami pekerjaan ini Dia akan mengatakan Ah ini kan kerjaan si sarpas Ah ini kan gini Dia tidak bekerja dengan tenang Dan bahagia Itu salah satu hal yang bisa membuat orang bahagia Bener Nah makanya saya selalu mengatakan Kalau disini Kita harus menjadi satu keluarga Satu gak ada Kita back up Betul Jadi gak harus Lalaupun tadi di awal Ada SOP Ini pekerjaannya Tapi tidak kemudian Pelaksanaannya sesaklah itu Kalau memang yang Bagian ini Gak masuk Bagian pakan Saya pari gak masuk nih Masa ternaknya Dan kebahagiaan karyawan itu Berkontribusi juga Pada kebahagiaan kambing gak Sangat Itulah kenapa disini wajib happy Karena kalau ada yang gak Nyaman Kalau banyaknya kayak ternak Ternak juga Jadi Misalnya ada ternak yang sakit Misalnya Sakitnya parah gitu Yang gak happy Silahkan pulang Tenangkan pikiran Jangan masuk Soalnya ngaruh nih Keternaknya Sampai kayak gitu ya Ya saya sampai kayak gitu Tapi memang kelihatan lah Mestinya ya Kelihatan Karena kan orang Kalau gak happy Mungkin dia ada masalah di rumah Atau apa gitu kan Kan kerja juga gak nyaman Dia mungkin gak tenang lah Ternaknya juga ngeliatnya kan Ini ngapain sih Kok gak sayang sama aku Sebenernya ya gitu kan Ngasih makan Cuma gini-gini doang Bersihin juga Apa gak nyapa-nyapa Ternak juga punya perasaan Ya itulah gitu kan Saya kalau disini Menekankan itu Jadi Selain sistem yang saklek-saklek tadi ya Aturan-aturan main yang tegas itu Kita diimbangin dengan itu Berarti tadi Perencanaan Terus Sistem Terus ada lagi yang lain Iya Yang lainnya adalah inovasi Apa tuh misalnya inovasi Jadi kita kalau Salah satu cara kita bertahan itu kan inovasi Oh ya Tapi kalau inovasi kambing Eh domba Ya contohnya gini Kenapa Sine Triapam Sine Triapam itu kan usianya cuma baru 2 tahun ya Iya Sampai saat itu ditanya Strategi marketingnya gimana sih kok Sampai dikenal banyak orang Aduh Sorry sebelum Berlanjut kesana Kalau di kampung saya Soalnya Orang bisa tuh ternak Di kampung saya tuh di rembang sana mbak Tapi saya tahu Ini bukan hanya terjadi disana Mereka itu kalah dengan belante Kalau disini ada Sama Gimana tuh mengatasi persoalan kayak gitu Begitu dibawa ke pasar Bisa loh Kambing itu gak laku mbak Iya Bisa Bawa 5 Ya nanti udah siang Masa mau dibawa pulang lagi Kalah dengan Persekongkolan Betul Belante Dan belante itu Kalau udah di pasar hewan Oh betul Yang persoalannya saya sih Gak ada masalah dengan tatanya Gak seperti itu Tapi kan rugi nih Petani kan Memelihara dan lain sebagainya Kan udah punya hitungan lah Walaupun tidak Tidak sistematis Seperti yang disini ya Iya Itu gimana tuh Mengatasi Salah satu cara yang kita Ini kan ya Kalau disini ya Ide awalnya tadi Saya juga tidak punya Tidak punya Ekspektasi waktu itu Bahwa kita akan terkenal Tidak Pokoknya Saya menyelesaikan masalah dulu Masalah adalah bau Gimana caranya Petraka saya gak bau Karena dimanapun berada nanti Saya akan diprotes Kalau tetap bau Jadi masalah utama Yang saya selesaikan Adalah masalah bau Ngobrol sama suami Suami punya ide gini Oke kita jalankan Kita uji coba Terus Kita ketemu seperti ini Nah setelah kita ketemu Seperti ini Kemudian Namanya juga Anak-anak muda kan Yang ngelola sinetrevan Itu kan anak-anak muda Terus kemudian Dia upload lah di Youtube Upload lah di IG Nah orang banyak membicarakan Jadi pedagang lah yang Pasarlah yang datang Pasarlah yang datang Pasar itu rata-rata End user End user Pedagang kulinernya End user Orang yang peternak baru Kemudian Dengan begitu Mata rantainya Lebih pendek Akhirnya Ya Ya paling akhirnya Yang gak suka dengan kita Adalah yang biasa jajar berantara Kan gitu loh Iya tapi gak bisa Ngapa-ngapain juga Gak bisa ngapa-ngapain Ini hubungan langsung Yang adil kan Benar Iya sih Dan kita bisa Menaikkan harga Sedikit End user Bisa dapat harga yang lebih rendah Sama-sama untung Nah terus Ya ini kan Sinatria nih Nanti kalau peternak baru Gimana gitu kan Betul Makanya yang kemudian Kita lakukan sehari ini Adalah kita membuat jaringan Kita punya namanya Sinatria Community Sinatria Community itu Membernya 100 lebih lah sudah Karena tidak 100 peternak 100 peternak lebih Itu di seluruh Indonesia Dan Alhamdulillah Seluruh Indonesia Semua yang kemudian Menyatakan sebagai alumni Sinatria Sinatria Farm Itu banyak dikunjungi Pasar Ada gak sih mbak Yang alumni Ini dari Sinatria Farm Yang bahkan lebih gede Dari Sinatria sendiri Sampai hari ini belum Cuma kalau yang rencana Bikin kandang skala besar Banyak Oke Banyak Dan itu saya seneng banget Karena permintaannya Luar biasa besar Tapi saya tidak sanggup Memenuhi Ada Contohnya ya Sukabumi Terus Purwakarta Purwakarta itu 200 per bulan Sukabumi ini yang Luar biasa kan Kayak terang besar dia Per bulan dia membutuhkan 2000 pejantan Dan 1250 betina Nah gimana ya Saya aja disini Cuma ambilnya segini kan Berarti kan saya harus kolaborasi nih Sama banyak peternak Nah peternak-peternak Yang mau saya ajak kolaborasi Peternak tradisional Rata-rata mereka sudah di DP Sudah di DO Sama bandar Gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa jual ke saya kan Akhirnya Kan dia udah dikasih Udah dibayar duluan Sama ini Udah di IJON Iya Karena mungkin dia butuh apa Waktu itu Akhirnya dia Terima uangnya Tapi nanti ternaknya Terserah dia mau diambil Berapa harganya Sebenarnya mereka mungkin Bisa menjual dengan harga Lebih tinggi Tapi karena tadi ya Sudah terlanjur ada DO tadi itu Ya kita gak bisa ngapa-ngapain Nah akhirnya Ya sudah saya bikin jaringan sendiri Peternak-peternak baru Yang itu Dan sebagian peternak-peternak Yang mereka sudah terlepas Dari bandar Mereka ikut gabung sama kita Jadi untuk mensupply itu Oke Saya coba Bikin simulasi ya mbak Mungkin ada di luar sana Yang Anak-anak muda Yang tertarik Untuk bisnis Ternak domba Misalnya Ada lima orang Anak muda berkumpul Pengen bikin Ternak Domba Masing-masing Katakanlah Bisa Urunan gitu ya Lima puluh juta deh Berarti ada Dua ratus Lima puluh Juta Apa yang bisa anda Rekomendasikan Dari lima anak muda ini Untuk berbisnis Domba Pertama Cari lahan Cari lahan yang oke Terus nanti setelah itu Kita rencanakan Datang kesini Datang lah kesini Gratis kok disini Kita belajar disini magang Yang jelas gini Banyak anak muda Yang tertarik Apalagi nonton youtube Wah pengen bu gini Ya udahlah Pengen Coba dulu disini Uji nyali Betul lah Aneh loh Yang datang hari Biasanya kan kita briefing itu Hari minggu kita briefing Nanti kita bagi tugas Bagi kelompok Kelompok satu Misalnya Hari Senin Selasa Dia tugas di Sanitasi Dia harus tahu betul Semua hal yang terkait Masalah instalasi terkoleksi Kandang Terus bagaimana teknik Membersihannya Dan sebagainya Koleksi urinnya VSS nya Taruh gimana Dia SOP nya Harus paham semua Terus nanti Ada kelompok dua Tentang pakan Dia memahami bagaimana Formulasi ransom nya Blah-blah Semua hal ditampakan Nanti ada lagi Satu lagi Kelompok yang ketiga Itu tentang treatment Segala ternak yang sakit Harus diobatin Itu selama dua hari Nah itu nanti di rolling Pada suatu hari Pada suatu hari Datanglah beberapa Anak muda disini Biasanya kan disini Dulu itu 6 orang Satu minggunya Nah karena Waiting list nya banyak Akhirnya Sampai ada waiting list Iya Kita posting di IG Gak nyampe 15 menit Penuh Untuk jatah satu bulan Akhirnya kita naikkan Yang duluan 6 Sekarang aja 10 Nah pada suatu ketika Ini ada Anak muda Yang dia jatah hari pertama Langsung sanitasi Begitu dia liat Aduh Faces Dia langsung pamitan Padahal semangatnya Pas awal Pas briefing Wuh Tapi Nah makanya kan saya bilang Kesini aja dulu Daripada Udah terlanjur Keluar danangan Bikin kandang macam-macam Ya ternyata bukan passion nya Tapi Sorry Tadi balik ke 5 anak muda Bisa gak jalan bisnis itu Dengan 250 juta Dan dimiliki oleh 5 orang Bisa Bisa ya Artinya menguntungkan ya Maksud cukup menguntungkan Cukup menguntungkan Cukup menguntungkan Karena nanti gini Kalau sudah kandang itu Berdiri Saya selalu mengatakan gini Kalau kandang itu berdiri Pasar akan datang pada kita Waktu itu saya belum punya Jaringan siapapun Jadi saya cuma bikin kandang Satu Waktu itu kan Saya cuma baru satu ya Bikin kandang Saya isi ternak Waktu itu untuk idulat hangan pertama Habis idulatnya Ini saya mau apa ya sekarang Udah lah Pokoknya Cari bibit dulu aja dulu gitu Kita gemukkan Baru satu bulan Belumnya ke satu bulan Udah ditanya Ini kapan waktu jualnya Artinya pasar itu Besar Dan makin tadi ya Makanya kalau udah Bikin kandang nanti Gak cuma breeding Kita akan Kalau lahan seluas Ini tadi berapa? Kalau ini 4 ribu 4 ribu Dengan 250an Ekor Itu pakannya masih Ngambil dari luar gak? Iya kan 250 ekor itu Yang 120 Kita Pengemukan Iya Tapi pakannya Pakannya Bisa disediakan Di lahan ini Atau Kalau untuk yang breeding Iya kan Hijauan kan Tapi kalau yang untuk Pengemukan Kita ramu sendiri Kita racik sendiri Dari limbah Artinya gak perlu Ngarit lagi Dari tempat lain Enggak Gak perlu lah Cukup itu ya? Cukup Harus cukup Kita bahkan Makanya itu tadi Kita bikin formulasi ransum Kalau misalnya ternyata Oh Karena mungkin yang salah satu Yang bikin malas Atau bukan bikin malas Bikin tantangan tersendiri kan Ketika lahan itu Tidak lagi Menyediakan Ijoan Betul Kita biasanya stok Kita stok Oh ini kayaknya musim kering Panjang nih Sebelum musim kering tiba Kita biasanya sudah Kontak ke petani sekitar Karena lahan kita Enggak Enggak akan kita ubah Jadi lahan jagung Biasanya Tetap lahan odot kan Untuk pakan Oh sini ya odot ya Odot pakcong lah Nah kita minta petani Saya butuh jagung Umur satu bulan Ada gak yang mau menyediakan Butuhnya berapa ribu meter bu? Nah biasanya kayak gitu kan Beli berarti Saya kemudian Saya beli Saya bikin silase Dan itu masuk harganya Masuk ya Masuk harganya Untuk daerah sini masuk Cuma kemarin saya diceritain Yang daerah Klaten itu Per seribu meter Sampai lokasi 2 juta setengah kan Saya tuh Wah gak masuk itu harganya Terlalu mahal Tapi kalau yang disini Alhamdulillah Sleman sih Orangnya baik-baik ya Masih masuk lah harganya Oke terakhir mbak ya Karena waktunya sudah cukup panjang Ini rencana pengembangannya Kedepan apa nih Sudah mulai ada Hidroponik ya Hidroponik udah lama ini Bahkan terdampak pandemi kita Jadi kan kemarin Awal covid itu Tutup kan Hotel-hotel Ini kan supplier ke hotel Ya akhirnya Berhenti juga ini kemarin Gak maksud saya Sinatria ini Pengembangannya Selain ternak kambing Ada apa lagi? Sebenarnya mimpi saya Tetap masih ada itu Kita bikin semacam Apa ya Semacam edwisata lah Disitu ada Kita belajar Tapi Belajarnya itu bener-bener Bener-bener menyeluruh gitu Kalau disini kan kita baru Belajar tentang ternak domba Integrated farmingnya kan belum dapet Belum Masih bersama-sama dengan teman-teman sekitar Nah saya pengen ada Semacam Satu wilayah yang terpadu gitu Dan Bisa memuat Indukan lebih banyak Kalau bisa itu Ya minimal Lima ratus ekor lah Lima ratus ekor indukan Indukan Belum pengemukan Ya belum pengemukannya Minimal lima ratus indukan Seribu Apalagi bisa seribu Makanya kan Yang sedang kita upayakan Kemarin-kemarin Gak maksudnya Lima ratus indukan Dan lima ratus Pengemukan kali ya Ya bisa jadi Bisa jadi akan sampai seperti itu Oke juga kan seribu itu Iya Karena permintaan kan lo biasa Di sebelah sini ada kandang Dari farm yang lain Dia kandang shelter Cukup berapa tuh Dia itu Supplier Domba Untuk area Jogja Magelang Sama Solo Pengemukan Bukan pengemukan Shelter aja Transit Oh transit aja Betul Dan beliau Akan bikin enam kandang lagi Beliau udah punya kandang disini Ada kandang disemarang Jadi kan istilahnya Kalau shelter tuh Ngambil dari Solo Dibawa kesini Ngambil dari Jawa Barat Bawa kesini Jadi luar biasa Untuk teman-teman di Jogja terutama ya Terutama Jogja Peluang ini gede banget ya Sekarang Jogja itu ngambil peternak dari mana Kita tiga ribu ekor Bahkan sekarang bulan ini udah empat ribu ya Empat ribu atau lima ribu bahkan Dari luar kok Per hari Per bulan Kita masih justup lah dari luar Maksudnya untuk Sinatria Untuk area Jogja Area Jogja Area Jogja Peternak Apa namanya Kuliner Sate-sate Itu Kambing yang Yang masuk ke Jogja Per bulannya itu Empat ribu Bisa sampai empat ribu Padahal peternak di Jogja kan Udah banyak ya Banyak Tapi belum bisa Belum sanggup untuk mensuplai Untuk menuhi kebutuhan Sepanjang jalan yang mau gitu Belum sanggup Masih nambah terus Saya kan kemarin sempat jalan-jalan tuh Ke Jawa Timur kan Saya tanya Ini Biasanya Pasarnya kemana Jogja bu Hah Jogja Di antara ke Jogja Enggak Dikumpulin dulu di Wonosobo Coba bayangin Ini orang Jawa Timur Kumpulin dulu di Wonosobo Wonosobo Jadi saya bayangin Berarti rantai keberapa Mungkin bisa jadi ya Harga sate kelata itu mahal Mungkin karena itu tadi Rantainya masih panjang Nah kalau kita misalnya di Jogja Ayo dong Beternak Saya selalu memotivasi teman-teman Yang alumni Sinatria ya Belajar disini Itu kan kita buatkan grup Sinatria Community Sinatria Community oke Seratus orang saja Yang ada disini Bikin kandang Sepuluh indukan Sepuluh dikalikan seratus orang Itu kita sudah bikin Seribu ekor induan Berarti kita sudah bisa Mensuplai berapa Ya itu yang selalu Saya motivasi ke teman-teman Satu indukan tadi Rata-rata berapa Mbak Melahirkan Kan lima bulan kan Bunting lima bulan Bunting lima bulan Melahirkan berapa Ada satu Ada dua Ada tiga Bahkan ada empat Ada empat Kita kemarin tiga ya Tiga ekor Jantan semua Bagus Artinya seribu kan bisa jadi Melahirkan sekitar dua ribu Bisa dua ribu Bisa tiga ribu Tuh Oke Mbak Vita Obrolannya masih kurang sih Tidak mungkin Nanti kapan-kapan main lagi Kesini Siaplah Dan semoga obrolan kita Menginspirasi ya teman-teman Yang mau Beternak domba Betul Dan disini kayaknya Mitos tentang Orang gak berhasil Kalau ternak domba itu Bisa Dijawab lah ya Karena itu tadi Di atas kertas Ternak domba itu Sepertinya menguntungan Sangat menguntungan Begitu dipraktekan Pada banyak yang gagal Nah Dan semoga Dengan datang Ke Sinatria Jangan hanya lewat Youtube ya Bisa diselesaikan lah Masalah itu Terima kasih banyak Mbak Vita Sukses selalu Amin Terima kasih juga Teman-teman mojok Oke gitu teman-teman ya Kita ketemu lagi Nanti Lain waktu Di kunjungan yang lain Selamat menikmati